Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to me channel suwabi Ibrahim Oke sahabatku disini saya akan membuat antena TV digital Dengan bahan-bahan seadanya atau bahan bekas Seperti bekas paralon, pakai teh yang sudah saya potong seperti ini Dan untuk terminalnya ini saya beli di toko terdekat Yang menjual alat elektronik dengan harga saya beli ini dengan harga 10.000 Cuma 10.000 sahabatku ini terminalnya Oke ini ada bekas bekasannya Oke kita lanjutkan Oke guys jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel suwabi Ibrahim Hei sahabatku kita harus menyediakan ini paralon yang berukuran 3x4 atau 1x1, tidak masalah Sobat 1x1,5 inch terserah yang mau sobat pakai Ini paralon sudah saya ukur untuk maksimalnya sobat 35 cm Lalu sobat lubang-lubang seperti ini Ini dari lubang ke lubang jaraknya 6 cm sobat 6 cm jangan lebih dan jangan kurang Karena ini sudah saya coba Sudah pernah saya coba dengan tinggian Dananya cuma 5 meter Jadi gila terlombang sudah bersih semua sobat Lalu sobat sediakan ini L Ini tadinya T T ini sobat T T ini sobat Belah Belah 2 Seperti ini Belah Ya seperti ini Lalu sobat panaskan di kompor ini Panaskan lalu diguruskan seperti ini Nah jadilah seperti ini Sobat Lalu sediakan harmonium ini Harmonium Ini saya cari di tempat rongsokan Dapat ini 4 buah Untuk disini sobat Dan ini juga harus sediakan sobat L L satu buah sobat Dan inilah yang terpentingnya sobat Terminal Terminal untuk kabelnya nanti sobat Ini saya beli di toko elektronik sobat Dengan harga 10 ribu rupiah 10 ribu rupiah ini terminalnya sobat Sudah ada elemen di dalamnya Nah ini 10 ribu cuma banyak sekarang sobat Dijual di toko elektronik Oke kita langsung praktekan saja Kita akan pasang langsung Ini bekas kipas angin Di belakang sobat Sudah saya kasih roba Sudah saya bolongkan Supaya untuk ini nanti sobat Oke kita langsung praktekan seperti ini sobat Cara pembuatannya Cara pempasangannya Oke kita langsung pasang Sahabatku Bagi yang barusan menemukan channel Suwardi Ibrahim Sobatku Sobatku Mohon kiranya agar bisa dibantu dengan cara Like, comment, and subscribe Sobatku Bagi yang sudah like, komen, dan share, dan subscribe Saya ucapkan banyak teribuan terima kasih Saya bantu ya Semoga kalian semua selalu diberikan Allah SWT Bagi yang melipah ruah Dan beri Allah SWT Badan yang sehat Tesmani dan rohani Oke Begin terus sobat Jangan di skip Agar sobat bisa memahami Cara pembuatan Kontena digital Dengan cara Tidak bermodalkan Banyak sobat Hanya ini 10 ribu Sahabat D-nya itu 10 ribu Hanya bermodalkan 20 ribu Dan yang lain-lain bisa sahabat Cari di tempat rongsokan Binta saja tempat rongsokan Bekas kipas angin Atau Memang sahabat Sudah ada bekas-bekas kipas angin Rusak jangan dibuang Sudah pakai Nanti sudah berbabaan Seperti ini Oke Dibukus sobat Cara pemasangannya Seperti ini Saya menggunakan Baut kecil Atau 10 kecil Seperti ini Empat buah Sahabatku Jangan dulu Sahabat Jadi dia Sudah oblek-oblek Terus kuat Dan kokoh Kalau sudah di atas Anginnya kuat Kalau tidak kuat Bisa jatuh Nah Sudah terpasang Seperti ini Sahabatku ya Di tengah-tengah Nah seperti ini Lalu Ini sudah kita bolongkan Empat buah Ini sahabat Dan ini Disini Ujung ini Nah disini Tempat ini ya Sobat Kita memasang Ininya Kita pasangkan Disini Nah Ini sahabatku Kita pasangkan Disini Oke Sampai jumpa sudah terpasang seperti ini saat baku ini sedang saya lepaskan ini tidak ada alat apa-apa sobat cuman begini saja nah cuman seperti ini aja kita beli ini 10.000 banyak sekali sobat toko elektronik banyak sekali ini dapat langsung tiba-tiba akan lagi selamat menikmati di dalamnya tidak ada alat apa-apapun seperti biode mesestan ataupun lainnya itu tidak ada ya cuman polos aja cuman elemennya untuk jalurnya aja ya seperti ini aja mungkin kalau di tempat saudaraku di kota-kota besar itu paling ini harganya 56.000 aja karena disini harganya 10.000 disini sobat tidak ada elemennya elemen cuman gini tidak ada alat-alat seperti biode atau yang lain-lainnya dia cuman menjalurkan ini kesini aja nah dengan terminal seperti konek-konek seperti ini aja nah menangnya ini sobat dia sudah seperti apa dia pakai drat jadi tidak menop aja dia akan kita jadi terkesan rapi dan tidak dimasukkan air seperti ini lalu kita pasangkan ini sudah saya ukur ini kepanjangan ini 16 cm 16 cm lalu kita masukkan seperti ini kita masukkan seperti ini kita samakan sobat kita samakan nah ini agak longgar kalau dia agak longgar seperti itu sobat kita pukul aja agak penyakitin dikit kita penyakitin dikit supaya dia agak seret masuknya disini sobat nah supaya dia bisa kunci dikitur tulang kita penyakitin aja bagian kepan lubangnya ini sobat nah akan kencang dia tiba-tiba membutuhkan lem-lem lagi sobat dia langsung kencang kita penyakitin aja begini kalau kita penyakitin aja kita penyakitin aja kita penyakitin aja begini sudah penampakan seperti ini sobat sudah jadi seperti ini penampakannya oke sahabat lalu kita masukkan disini sobat kita masukkan disini jadi sahabatku kita masukkan disini walaupun tidak kita kasih lem lebih baik juga kalau tidak ada lem kasih lem supaya jangan muter tidak nampak seperti ini ya lalu gunanya yang di belakang ini seperti ini kita untuk memasangkan disini coba kita pasang disini lalu kita lem sobatku eh sobatku sudah tampak seperti ini mantap kan sobat mantap dari batang ini ini untuk tiangnya nanti bisa sahabat pakai yang ukuran satu senti ukuran satu setengah tekan kumpulan kipas sahabat ini nampaknya sangat cantik dan ini sudah saya uji sangat bersih sekali untuk wilayah tulang bawang jarak diantar dari pemacaranya itu di Bampung itu 165 kg 165 km sobat sangat jauh sekali namun tertangkap disini saya memakai tiang bambu darurat saja nanti sahabat saksikan dia sendiri sahabat dia sendiri nanti bambunya saya pakai bambu apa itu tingginya cuma 5 meter sobat sedangkan di rumah saya ini daerahnya sangat pendek mungkin kalau di daerah sahabatku yang datarnya agak tinggi ya segitulah 5 meter sudah cukup bersih sudah cukup bersih nanti sahabat saksikan di televisinya oke sahabat kita langsung pasangkan di tiangnya saya pakai bambu dulu sementara sahabatku ini nilai matahnya sahabatku oke kita langsung saja pasangkan ini potnya ini kita pasangkan di sini nah ini tinggal kita puterkan nah sudah terpasang sahabatku nah inilah gunanya L nya itu tergantung pipa yang sahabat pakai nah masukkan ke sini nah sobat ini saya pakai bambu oke kita lihat bambunya dari ujung sampai ujung ini cuma 5 meter saja ini cuma 5 meter saja ini cuma 5 meter saja ini 5 meter saja ini juga bambunya kayak ular di dalam sementara langsung saja kita langsung saja menuju ke inilah antena yang mengurangi tadi sudah kenaikan sementara sementara ini saya pakai bambu ini sahabat kita ikuti gabung kabelnya sobatku ya saya memakai set of box ini sudah menampakkan di televisinya sahabat lalu akan kita cari dengan otomatis program otomatis dari program otomatis ini apa saja siarannya yang tertangkap kita lihat hasil daripada antena yang saya buat kita saksikan bersama sahabatku kita lihat apakah dia bersih ataupun dia tidak menangkap sama sekali sinyalnya kita akan tunggu proses pen-scanannya karena saya ini berada di wilayah kabupaten tulang bawang sahabatku berada di wilayah kabupaten tulang bawang jauh daripada pemancaranya sementara pemancaranya di banar lampung sahabatku jarak di antara banar lampung dengan tulang bawang ini sekitar 165 km meter sahabatku dari tempat ku ini alhamdulillah sobat ini kita sudah mendapatkan 14 siaran dari simak sahabat siaran apa saja yang mendapat terima kasih di sini sudah ada tbri nasional ada tbri lampung ada tbri tbri tiga ada tbri empat ada ldstv alhamdulillah alhamdulillah terbuka ada rtb ada juga radar tb sahabat radar tbri tb ada minat tb alhamdulillah sudah terbuka ada nusantara tb ada gold tb alhamdulillah alhamdulillah sudah terbuka juga ada harum tb lampung harum tb lampung alhamdulillah sudah terbuka ada binika tb lampu alhamdulillah juga sahabatku sudah terbuka ada kompas tb ada tb ada tb ada tb ada tb alhamdulillah terbuka juga sahabatku dibikinlah ada 14 siaran untuk sementara ini 14 siaran untuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang sahabatku sudah mendapatkan 14 siaran nah dia akan terus masuk terus bergulir terus satu persatu akan masuk terus sahabatku ini hasilnya cukup lumayan bersih sahabatku lumayan bersih jernih seperti ini sahabatku kita lihat sinyalnya kekuatan alhamdulillah untuk kekuatannya 100% dan untuk kualitasnya 83% untuk garis ujur sangkarnya 0000E07 alhamdulillah sahabatku sudah mendapatkan 14 siaranya alhamdulillah sahabatku sangat gemis seperti ini sahabat oke demikianlah sahabatku antena buatanku ini menghasilkan yang sangat bersih sangat bersih sekali ini sahabatku oke demikianlah sahabatku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati